Sekarang kita akan bahas ya mengenai kulit dan kelamin yang sering muncul di MCKCBT UKMPPD Jadi contoh soal pengobatan apa yang paling tepat laki-laki 40 tahun gatal ditengkuk hebat di malam hari Pempis ada plak data repugmentasi dengan nikainifikasi ditengkuk Jadi ini diagnosisnya neurodermatitis neurodermatitis itu yang butuh kortikosteroid potensi sangat kuat seperti salep clobetasolpropionat 0,05% Pilihan lain kortikosteroid juga tapi bukan potensi yang sangat kuat Pertanyaan anjuran yang paling tepat untuk pengelola pesantren edukasi Jadi anak laki-laki 13 tahun diantar ke puskesbas gatal tangan dan perut sejak satu minggu yang lalu keluhan lebih hebat pada malam hari kemudian murid pondok pesantren dan umumnya teman sesama mengelukkan sakit yang sama Pempis ada terowongan ya pada salah jari tangan dan bawah pusar jadi diagnosisnya adalah skabies dengan tanda kardinalnya gatal nocturnal ya malam hari kemudian di alam oleh beberapa orang yang sama dan juga pada Pempisnya ada bro terowongan pada sela ya kardinal sign karena liku di 1-2 cm kalau kardinal yang lain juga bisa saja papul eritim jadi kita harus obati yang sakit lalu jemur semua kasurnya kemudian tindakan ya yang ditanya laki-laki 3 tahun anak luka di kemaruan terasa nyeri hilang timbul ya pempisnya rukus dangkal multiple berkelompok dan terasa nyeri jadi diagnosisnya herpes ya herpes simplek ya ya kita ingat saja kalau enkroid atau lukus mole itu lukus yang kotor ya tidak seperti pada vignette ya kemudian kalau pipilis lukus turum keras ya kalau herpes ini jadi kalau primer itu diobati 7 hari kalau sekunder 5 hari ya ini yang ditanya diagnosis ya anak laki-laki 3 tahun kulit bersisi menebal seperti sisi ikan binti kecil pada kedua lengan dan tungguh sejak lahir ayah ada rinitis alergi ibu ada asma pempisnya evoloresensi kulit serosis kutis kuamakasar papul volikuler seperti warna kulit di ekstremitas extensor latar regio femur fosa antigobiti dan fosa pubertea jadi ini termasuk ichtiosis vulgaris ingat saja bedanya kalau eritroderma itu inflamasi lebih dari 90% skleroderma itu kudat yang keras lalu kalau psoriasis vulgaris itu pelakat mika sedangkan femvigus vulgaris ini ada seperti bula dermatosis vesikobulosa ibarat autoimun ini ditanya total asana kasus anak laki-laki lima tahun rambut rontok ketumbi kemudian ada rambut rontok di satu tempat hampir gundul ditemukan di daerah kepala papul eritem bercak melebar keabuan skuama tapi tak mengkilap mudah dicabut lampu wet effloresensi hijau kuning jadi ini diagnosisnya adalah grey patch grey patch tinea capitis jadi kita bisa laksana dengan grisio vulvin itu 500mg sampai 1g untuk dewasa kalau pasiennya anak 10-25mg per kilogram berbelan per hari contoh resepnya itu resipi tab grisio vulvin 500mg numero 10 S1DD tab 1 PC poskoinam jadi grisio vulvin dimakan bersama makanan bermak seperti susu ini ditanya terapi anak laki-laki seorang laki-laki 23 tahun gatal seluruh tubuh terutama di lengan bawah selah jari tangan dan kaki di malam hari jadi ada riwayat tinggal di hostel yang murah pemeriksaannya ada papul eritim 3 buah linier lusi kemerahan berisi nanah di selah jari ya ini cardinal sign dari scabies namun keywordnya itu ada jebakan trikinya ini ialah nanah kalau ada nanah berarti infeksi bakteri atau scabies sekunder nah jadi kalau scabies dengan infeksi sekunder itu kita harus berikan gentamicin gentamicin ini sebagai antibiotik untuk mengatasi infeksi dari bakterinya jadi tidak cukup dengan permetrin nah ini ditanya komplikasi bagaimana mencegahnya jika ada anak kulit putih seluruh tubuh sejak lahir kongenital tidak ada rambut tidak bisa terkena matahari yarisnya tampak biru namun reward keluarga di sangkal nah di pemvis ini lesih hipopigmentasi non melanocit ini diagnosis nya adalah albin albino albino itu jadi penjegahannya dengan tabir surya ini ditanya terapi terapi ini ada vesikel lagi-lagi 25 tahun itu sudah pecah erosi kemudian nyeri sekitar mata nah ini kalau pecah ini basah basah itu jadi kalau basah prinsip wet dry and wet nah itu prinsip dermatoterapi jadi harus kita pilih compress kalau prinsip yang kering itu contohnya dengan salep terus kalau untuk kosmetik kita pilih krim nah ini ditanya diagnosis ada benjolan dipantat sejak lima hari yang lalu satu hari demam namun tidak menggigil pempis nodule eritim kurang satu setengah kali setengah senti ada pustul yang pecah menjadi ulkus ada rambut di tengahnya ada jadi diagnosisnya furungkel kalau folikulitis itu tidak ada nanah jadi furungkel itu bisulan kalau lebih dari satu baru furungkel yang lebih dari satu furun kulosis diagnosis ada gatel dengan bawah salah jari menginap di malam hari ini pinjat yang sama sebenarnya ini misalnya sekabias dengan infeksi sekunder tadi yang tamisen nya kemudian ditanya lagi diagnosis ada gelembung cairan di penis dermatologi pulak eritem puncak vesicle ini jadi herpes genital kalau herpes genital ini acyclovir 5x200 miligram 7 hari beda dengan herpes zoster herpes zoster keywordnya ada dermatomal kalau varicella ini centrifugal kalau varicella itu bula yang tidak pecah ada tanyaannya penyebab etiologi kelainan jadi ada bercah kehitaman di wajah tidak gatel tidak nyeri pas ini petani berarti ada riwayat paparan sinar matahari tidak pernah pakai penutup kepala pemvis generalis dbn makula lokalis lokalis progresensi makulai perpigmentasi batas tegas tepi irreguler jadi ini termasuk melasma melasma penjegahannya penyebabnya itu ini dari sinar UV ultraviolet ya kalau selanjutnya tata laksana gatel malam hari tinggal di asrama pemvisnya ada papul eritim tiga buah linear ada erosi dan kerusta di glan penis jadi tangan dan regio abdomen jadi diagnosisnya ini skabies skabies untuk anak itu benzen hexaklorid jadi kontra ini dikasih pemetrin jika kurang dari dua bulan diagnosis ini ada bercak anak bercak kemerahan sering garuk karena gatel jadi ini termasuk dermatitis alergi karena usia onsetnya 18 bulan jarang ada kontak dengan bahan iritan nah kalau ini ditanya reaksi hipersensitifitas kulit merah gatel ada makan kerang ini dermatitis kontak alergi hipersensitifitas tipe 1 lalu tata laksana lagi ini ada bercak kemerahan gatel ada konsumsi antibiotik diresepkan dokter pempis ada makula papul iritematosa seluruh tubuh tangan kaki jadi ini termasuk erupsi obat jadi harus kortikosteroid sistemik nah ini tanya terapi bercak kulit anak dengan bercak kulit putih rambut berwarna coklat ini tidak ada keluhan keluarga tidak ada keluhan dari keluarga jadi diagnosisnya adalah vitiligo vitiligo harus dengan total laksana kortikosteroid krim ya ini ditanya terapi jadi ada anak laki-laki 35 tahun ada bercak putih di punggung awalnya gatel tapi hilang tapi lalu berubah menjadi baal pasien ini tukang parkir jadi lewat ekonomi sulit di pemvis ini ada lesipopigmentasi diameter 7 cm 1 buah ada sensasi rabah menurun nervus ulnaris zil nelson bta positif jadi merbus hansen pausi basiler ini harus dengar levampicin 600 mg per bulan 2 bulan dapson dapsonnya itu 1 tablet dosis 100 mg per hari beda ya kalau nantinya case nya itu MH tipe EB itu revampicin 600 mg klofazimin 3 tablet ganti 300 mg dapson 100 mg 1 tap lalu lalu ada terapi ditanya perempuan 3 tahun batuk pilok luka di hidung krustam madu nah ini impet 3 krustosa jadi kita terasa opirosin kalau vinyatnya ada rewet jatuh di extremitas jatuh itu ektima nah ini ditanya diagnosis ada bercak melepuh dada kanan dermatomal ada demam kurang dari 7 hari 7 hari pemvisnya sesuai suhu hiper pirexia 37,1 defloresensi vesicle berkelompok makula eritim erosi beberapa ada krusta di daerah dada kanan dermatomal torakal 4 jadi zoster virus zoster virus dormant di gang dia lalu mp3 burosa itu sekuamanya kolaret ya ya berkelompok berkelompok